Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Alhamadhani 15.04.30.84 Baiklah di kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 6 Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Baik pertanyaan pertama yaitu Dari buku Balzan How Have a Network Contribute to the Digital Divide Jawaban dari saya yaitu Kesenjangan digital atau biasa dibilang Digital Divide merupakan kondisi Dimana terdapat adanya kesenjangan Pada masyarakat mengenai pengetahuan Dan juga kemampuan di dalam mengakses Segala bentuk teknologi, informasi, dan komunikasi Jaringan telah berkontribusi pada Kesenjangan digital dengan meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Dan orang-orang yang memiliki akses internet Oleh karena itu Menutup gap atau celah Antara orang yang memiliki akses internet Dan orang yang tidak dapat terkoneksi Dengan internet Baik pertanyaan kedua Masih dari buku Balzan Pertanyaannya yaitu What is network convergence And why is it important to a business Jawaban dari saya yaitu Konvergensi jaringan atau network convergence Adalah Keoksistensi yang efisien Efisien dari komunikasi telepon Video dan data dalam suatu jaringan Konvergensi jaringan penting untuk bisnis Karena dapat menurunkan biaya komunikasi Untuk bisnis Sekaligus meningkatkan cara individu Untuk berkomunikasi dan berkolaborasi Baiklah pertanyaan ketiga yaitu Masih dari buku Balzan What are the advantage of mobile business Jawaban dari saya yaitu Mobile business atau biasa dibilang aim in commerce Adalah sebuah kemampuan untuk melakukan bisnis Dengan menggunakan perangkat mobile Seperti telpo, telepon genggam, telepon pintar, PDE, non-pul Dan lain-lain Dan keuntungan penggunaan aim in commerce yaitu Yang pertama adalah kepuasan pelanggan Penghematan biaya dan peluang bisnis baru Yang kedua yaitu dapat dilakukan dimana saja Dengan lightweight device Dan yang ketiga yaitu pemilik tunggal Mempunyai pengendalian atas data Sedangkan mobile device dapat diselarastan Dan yang terakhir yaitu Dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah Sehingga membuat Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar Dan hubungan dengan pelanggan menjadi dikat Baik Pertanyaan selanjutnya Berasal dari buku Kelly yaitu In your opinion Is the mobile or digital Why a good idea Why or why not Jawaban dari saya yaitu Dompet digital atau e-wallet Didefinisikan sebagai aplikasi elektronik Yang digunakan untuk transaksi secara online maupun smartphone Yang kegunaan Yang kegunaannya hampir sama dengan kartu debit Ataupun kartu kredit Menurut saya Dompet digital atau e-wallet Memberi kemudahan dalam transaksi Dengan menggunakan dompet digital Kita tidak perlu lagi membawa dompet tebal Penuh uang tunai Kartu debit ataupun kartu kredit ini Atau mengantri untuk melakukan tarik tunai di ATM Selain itu Dompet digital juga lebih aman Karena aplikasi e-wallet ini Rata-rata menggunakan Tiga platform pembayaran Yaitu QR Code Near-Fail Communication Atau biasa disingkat NFC And One-Time Password Atau OTP Yang memerlukan verifikasi dari pengguna Di setiap transaksi yang hendak dilakukan Dan e-wallet juga menawarkan banyak promo Dan diskon layaknya kartu kredit Baik, pertanyaan kedua Masih dari buku Kelly Yaitu Discuss how mobile computing Can solve some of the problems Of the digital divide Jawaban dari saya yaitu Komputasi seluler mengacu pada Koneksi real-time Antara perangkat seluler Dan lingkungan komputasi lain Seperti internet Atau intranet Inovasi ini Merevolusi cara orang Menggunakan komputer Ini menyebar di tempat kerja Dan di rumah Dalam pendidikan Perawatan kesehatan Dan hiburan Dan di banyak area lainnya Sehingga menutup adanya Kesenjangan digital Baik, pertanyaan selanjutnya Yaitu pertanyaan kasus Dari wireless security Bukeli Pertanyaan satu dan dua Pertanyaan satu yaitu Describe the four major Truths to the security Of wireless network Empat macam utama Jawaban dari saya yaitu Empat ancaman utama Terhadap jaringan nerkabel adalah Rogu access point War driving Evert dropping And radio frequency jamming Rogu access point Adalah access point Atau AP Yang berhubung Yang berhubung ke dalam jaringan Tanpa autorisasi Atau authorization Atau dengan kata lain Access point Ilegal dan tidak dilindungi Dan tidak dibuat oleh Administrator jaringan Yang kedua yaitu Word driving Adalah Kegiatan seseorang Yang melakukan kegiatan Berkeliling ke berbagai tempat Dalam usahanya mencari Mengekplorasi Bahkan mungkin Juga mengekplotasi Jaringan wireless Yang ditemukannya Yang ketiga yaitu Evert dropping Yaitu Aktivitas mendengarkan Atau listening Terhadap konversasi Yang dilakukan pihak lain Dengan diketahui Oleh pihak tersebut Umumnya dapat terjadi Pada media telepon Email Instant messaging Dan media komunikasi lainnya Yang kedua Yang ketiga Yaitu Radio frekuensi jamming Radio frekuensi jamming Terjadi ketika seorang Atau perangkat Secara sengaja Atau tidak sengaja Mengganggu transmisi Jaringan dari kabel Radio frekuensi jamming Didesain untuk Memotong sinyal Dan alarm Dari berbagai perangkat Yang memancarkan Frekuensi radio Yang keempat yaitu Evert dropping Evert dropping adalah Aktivitas mendengar Terhadap Konversasi yang dilakukan Pihak lain Dengan tidak diketahui Oleh pihak tersebut Umumnya dapat terjadi Pada media telepon Email Instant messaging Dan media komunikasi lainnya Baik Pertanyaan Kasus yang kedua Yaitu Which of the world Traits in the most Dangerous For a business Which is The most dangerous For an individual Bagi bisnis Ancaman yang paling berbahaya Yaitu Roqueue Exist point Serangan atau LAP LAP ini sendiri Dikatakan berbahaya Karena ketika Seorang korban Sudah terjebak Pada serangan ini Segala sesuatu Yang dilakukan oleh Korban tersebut Dalam mengakses Sesuatu pada internet Akan diketahui Atau dimatamatai Oleh Kelaku penyerangan LAP tersebut Sehingga Di dalam bisnis Dengan ancaman ini Ia dapat mengetahui Dan mencuri Mencuri segala data Bisnis yang dilakukan Oleh korban Maka Hal tersebut Sangat berbahaya Bagi kelangsungan Bisnis Ancaman yang berbahaya Bagi individu Yaitu Evaldropping Evaldropping Merupakan Upaya Peretasan Dengan Menanam Tirus Di gadget Yang dapat Mematamatai Korban Lewat Mic Mic Keyboard Mic Dan Keyboard Dan kamera Untuk mencuri Data-data Pribadinya Sehingga Hal tersebut Sangat berbahaya Bagi Penggunanya Atau bagi kita Baiklah Hanya itu Yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih